Yogyakarta Daerah istimewa Yogyakarta adalah provinsi tertua kedua di Indonesia setelah Jawa Timur, yang dibentuk oleh pemerintahan negara bagian Indonesia. Provinsi ini juga menjadi status istimewa atau otonomi khusus. Yogyakarta adalah salah satu kota penuh dengan nilai dan bangunan bersejarah yang cantik. Yogyakarta adalah salah satu kota penuh dengan nilai dan bangunan yang cantik. Yogyakarta disebut sebagai daerah istimewa karena hingga kini masih berbentuk kerajaan yang dipimpin oleh sultan. Dan salah satu pemimpin keraton Yogyakarta adalah Sri Sultan Hamengkebwono IX. Terima kasih telah menonton! Gusti Raden Mas Dorojatun Dihabiskan dihabiskan di luar lingkungan keraton. Sultan Hamengkebwono VIII menitipkan beliau ke pasangan Belanda. Semenjak berusia 4 tahun, beliau dititipkan di rumah keluarga Mulder atau seorang kepala sekolah Netrale Hollands Javanse Jungen School. Pihak keluarga Mulder diberi pesan supaya mendidik Gusti Raden Mas Dorojatun layaknya rakyat biasa. Beliau diharuskan hidup mandiri tanpa didampingi pengasuh. Nama keseharian beliau pun jauh dari kesan bangsawan keraton. Di keluarga ini, beliau dipanggil sebagai Henki atau Heng Kecil. Masa-masa sekolah beliau dijalani di Yogyakarta, mulai dari Probel School atau Taman Kanak-kanak, lanjut ke RST Europe Lahar School B, yang kemudian pindah ke Netrale Europe Lahar School. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, beliau melanjutkan pendidikan ke O'Hara Bueger School di Semarang dan Bandung. Jenjang pendidikan beliau belum tentas ditempu ketika ayahandanya memutuskan mengirim beliau bersama beberapa saudaranya ke Belanda. Setelah menyelesaikan gimnasium, beliau melanjutkan pendidikan di Rek Universiteit di Leiden. Di sini beliau mendalami ilmu hukum tata negara, sambil aktif mengikuti klub debat yang dipimpin Profesor Srieke. Pada masa pendidikan di Belanda ini pula, beliau berkenalan dan kemudian menjadi sahabat karib Putri Juliana, yang kelak menjadi Ratu Belanda. Pada umur 4 tahun, beliau itu sudah dititipkan ke seorang Belanda namanya Mulder. Nah, di sana beliau masuk ke TK, Taman Kanak-Kanak Frober, sekolah Frober namanya, itu Taman Kanak-Kanak. Nah, kemudian pada saat umur 6 tahun, beliau kemudian masuk ke sekolah dasar, namanya RST Europe Lager School, ya itu ada di Secodining Ratan, beliau masuk ke SD. Di sana beliau pertama kali menemukan aspek-aspek diskriminatif yang dilakukan oleh Belanda. Ada rasisme diskriminatif yang dilakukan oleh pemerintah kolonial dalam memperlakukan pelajar-pelajar Eropa atau pelajar Belanda dengan pelajar-pelajar bumi putra atau ribumi. Nah, inilah yang nanti akan membentuk karakter beliau. Latar belakang pendidikan beliau, yang jelas di samping beliau kemudian mengenyam pendidikan barat, memang beliau kemudian tetap hadir sebagai sosok putra dari Sultan Hamengkubono ke-8 yang mendapatkan satu pola pendidikan dan pola asuh sebagai pangeran pada saat itu. Ya, kita sangat tahu bagaimana kemudian kiprah beliau, atau kemudian latar belakang pendidikan beliau, kemudian bagaimana beliau menghabiskan masa kecilnya, kuliah di Belanda. Tetapi ketika kemudian kita melihat sisi-sisi lain, bagaimana beliau tetap hadir sebagai tokoh pangeran, yang kemudian tetap menari, tetap melastarikan kebudayaan Jawa, tetap kemudian hadir dalam berbagai seremoni kraton. Ini yang tidak banyak kemudian diutarakan oleh masyarakat. Kita bisa melihat bagaimana konsep sitah-tah untuk rakyat ini mengedepankan beliau sebagai sosok yang cukup modern. Tapi di sisi lain, beliau tetap hadir sebagai pangeran yang harus berlatih berkuda, memanah, dan lain sebagainya. Konsep-konsep pendidikan rasa yang hadir, yang kemudian dienyam beliau di lingkungan kraton, di tembok kraton. Baik itu sebagai putra sultan, sebagai pangeran, sebagai kerabat, centono, dan lain sebagainya. Beliau jalani, beliau hidup-hidupi, dan beliau lakukan dengan penuh kesadaran sebagai bagian dari lingkungan aristokrasi di Jawa. Hari Senin, 18 Maret 1940, beliau dinobatkan sebagai putra mahkota, Dengan gelar, Pangeran Adipati Anom, Hamengkun Negara, Sudibya, Raja Putra, Narendra Matara. Dan dilanjutkan, penubatan beliau sebagai raja, dengan gelar, Di hari pelantikan tersebut, beliau berpidato dan mengeluarkan kalimat yang dikenang oleh semua orang hingga saat ini. Saya memang berpendidikan barat, tapi pertama-tama saya tetap orang Jawa. Sri Sultan Hamengkuburwono IX ini seorang bangsawan yang punya latar belakang pendidikan tinggi. Pada waktu itu adalah ketika masa kolonialisme Belanda, Sultan HB IX ini mengikuti pendidikan dari TK, SD, SMP, SMA, sampai pergeruan tinggi di Leiden. Itu semua pendidikan di Belanda. Jadi di Leiden dia mengikuti suatu pendidikan tinggi yang berkisah tentang berkuta tentang mata pelajaran atau mata kuliah, Kalau sekarang ini fakultas ya, itu dia spesifik tentang Indonesia, spesifik tentang Nusantara. Ini sesuatu ilmu kenegaraan yang pada waktu itu menjadi sangat tinggi sekali. Terima kasih telah menonton! Ketika sebuah negara baru lahir di negeri ini, 17 Agustus 1945, Dengan kumandangnya proklamasi oleh Soekarno dan Muhammad Hatta, Sri Sultan Hamengkubwono IX segera mengambil sikap. Dua hari setelah proklamasi, beliau mengirimkan telegram ucapan selamat kepada para proklamator. Dan dua minggu setelahnya, tepatnya tanggal 5 September 1945, Beliau bersama Paku Alam ke-8, mengeluarkan maklumat yang menyatakan bahwa daerah Yogyakarta adalah bagian dari wilayah Republik Indonesia. Sri Sultan IX itu adalah Raja Jawa, Kasultanan Ngayogyakarta Hatiningrat. Itu sebuah negara. Sebuah negara yang sangat legitimit, yang sangat dihormati oleh negara-negara lain, setara dengan negara lain, Punya wilayah, punya rakyat. Tetapi pada tahun 1945 itu, Kanjeng Sinuun Sultan Hamengkubwono IX berani mengambil keputusan yang visioner. Keputusan yang sangat berani Untuk mengintegrasikan diri dan kerajaannya sebuah negara yang otonom tadi itu kepada sebuah bangsa yang sedang dibayangkan. Sri Sultan Hamengkubwono IX dan Paku Alam tidak menyatakan mengintegrasikan diri. Indonesia ini bolong tengahnya itu. Sebuah negara sendiri itu. Bayangkan negara yang otonom, yang legitimate, langsung memutuskan, bukan hanya menjadi bagian, tapi terintegrasi. Aku, Indonesia, itu kan gila itu. Sementara kan di daerah lain juga banyak, raja-raja, tapi tidak mengambil sikap. Sri Sultan Hamengkubwono IX dan Paku Alam mengambil sikap. Menyatu, menjadi bagian utuk dari harapan tentang sebuah Indonesia. Kita tahu bahwa tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan. Sehari setelah Soekarno membacakan proklamasi, Sultan tanggal 18 Agustus itu mengirim telegram, kawat telegram ke Jakarta, mengucapkan selamat atas kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian dilanjutkan telegram yang kedua, itu tanggal 20 Agustus 1945, yang menyatakan bahwa Sultan bersedia berada di bawah pemimpin-pemimpin RI. Dari dua telegram itu, kemudian puncaknya adalah pada tanggal 5 September 1945, Sri Sultan Hamengkubwono IX dengan Paku Alam ke-8 mengeluarkan amanat, yang kita kenal dengan amanat 5 September 1945, yang mana isinya salah satunya, yang pertama bahwa Yogyakarta itu adalah merupakan daerah istimewa. Yang kedua adalah Yogyakarta menjadi bagian dari wilayah Republik. Yogyakarta dengan demikian resmi, memasuki abad modernnya, di mana dia bukan lagi sebuah identitas negara sendiri atau sebuah kerajaan, tetapi bagian dari negara Republik. Langkah beliau yang didukung sepenuhnya oleh rakyatnya, yang di kemudian hari dibuktikan dengan pengabdiannya yang total oleh seluruh rakyat Yogyakarta. Ketika negara yang baru lahir ini menghadapi tekanan dari pemerintahan kolonial yang datang kembali, Sri Sultan Hamengkubwono IX mengundang para tokoh bangsa untuk pindah ke Yogyakarta. Sri Sultan Hamengkubwono IX menyatakan bahwa Yogyakarta siap menjadi bukuatan negara Republik yang baru berdiri tersebut. Beliau adalah tokoh pertama dari berbagai negara-negara kerajaan yang lebih dulu hadir sebagai kawasan otonom, yang kemudian mendukung kedaulatan, mendukung kemerdekaan. 17 Agustus, Soekarno menyatakan bahwa Indonesia merdeka. Nah, setelah itu, selang satu hari kemudian, beliau mengirimkan satu dukungan, telegram, sampai kemudian diwujudkan dalam amanat 5 September, bagaimana Yogyakarta, tokoh Sri Sultan Hamengkubwono IX, dan Sri Paduka Paku Alam ke-8 pada saat itu mendukung secara penuh, mendukung utuh kedaulatan negara. Yogyakarta dan Surakarta itu adalah kerajaan tersendiri, yang oleh zaman Belanda itu sebut dengan Forstenlanden, atau daerah kerajaan. Mereka punya otonomi sendiri, punya kekuasaan sendiri, punya daerah istimewa. Nah, inilah pernyataan dukungan Sultan menjadi bagian dari Republik, itu menjadi sangat penting dari proses kemerdekaan itu. Sehari setelah mengirimkan amanat 5 September 1945 itu, tanggal 6 September 1945, itu ada datang utusan dari Jakarta, yaitu Menteri Negara, Mester Sartono, dan Mester A.A. Maramis, itu memberikan surat pengukuan dari Presiden Dewati Presiden, yaitu Soekarno dan Hatta, kepada Sultan yang menyatakan ucapan terima kasih atas dukungan Sultan terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Pada tanggal 4 Januari 1946, di Stasiun Tugu, Sultan sendiri menyambut pimpinan Republik yang mengungsi dan memindahkan ibu kota pemerintahannya di Yogyakarta. Sejak itu, Yogyakarta menjadi kota revolusioner dengan gegap gempita memperjuangkan mempertahankan kemerdekaan. Dukungan ini tidak setengah-setengah, ada beberapa bulan Sultan harus mengambil peti-peti kerajaan yang berisi uang perak dan gulden untuk membayar gaji pegawai pemerintahan dan juga menyediakan gedung-gedung untuk administrasi pemerintahan negara muda ini. Bung Hatta pernah mengatakan jumlah uang yang dikeluarkan Sultan mencapai 5 juta gulden dan ia pernah menanyakan kepada Sultan, apakah perlu diganti? Namun, Seri Sultan Hamengkubono IX tak pernah menjawab sampai akhir hayatnya. Sultan Hamengkubono IX itu hadir sebagai bagian dari negarawan yang mendukung bagaimana perpindahan Ibu Kota Republik dari Jakarta ke Yogyakarta pada 4 Januari 1946. Kemudian beliau secara utuh mendukung operasional negara di Yogyakarta, mengizinkan semua bangunan-bangunan yang ada di Jogja sebagai kantor-kantor para politik. Ketika Yogyakarta menjadi ibu kota, Sultan melakukan beberapa perubahan. Salah satunya menetapkan semua bisnis resmi memberlakukan bahasa Indonesia, bukan lagi bahasa Jawa. Semua dilakukan olehnya guna menyatukan Yogyakarta dan Republik Indonesia. Terima kasih telah menonton! Peran Sri Sultan Hamengkubono IX terhadap Republik juga ditunjukkan melalui dukungan finansial. Selama pemerintahan Republik berada di Yogyakarta, segala urusan pendanaan diambil dari Kaskraton. Hal ini meliputi gaji presiden, wakil presiden, staf, operasional TNI, hingga biaya perjalanan dan akomodasi delegasi-delegasi yang dikirim ke luar negeri. Sri Sultan Hamengkubono IX sendiri tidak pernah mengingat-ingat berapa jumlah yang sudah dikeluarkan. bagi beliau, hal ini sudah merupakan bagian dari perjuangan. Bahkan, beliau memberikan amanat kepada penerusnya untuk tidak menghitung-hitung, apalagi meminta kembali, harta keraton yang diberikan untuk Republik Indonesia. Sejak awal, Sultan ini menghendaki berdirinya sebuah negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya ketika ada proklamasi kemerdekaan Indonesia, beliau sangat memberikan support. Bahkan ketika setelah proklamasi dan berdirinya sebuah negara Republik Indonesia, Sultan adalah orang yang pertama kali memberikan support finansial terhadap pemerintahan Republik Indonesia. Pada waktu itu Indonesia ketika merdeka pertama kali finansial, pembiayaan negara ini tidak ada dana. Nah, Sultan ini memberikan pendanaan kepada pemerintah untuk supaya pemerintahan ini bisa berjalan dengan baik. Bahkan kalau sekarang itu mungkin itu adalah APBN. Nah, pada waktu itu kita tidak punya APBN. Makanya Sultan memberikan support, memberikan dana bagaimana operasional negara pada waktu itu pernah disupport oleh Sultan Hamuku Buwono IX. Itu sikap yang sangat luar biasa dan sikap itu diwujudkan terus-menerus. Kemudian secara berkelanjutan juga dalam berbagai sejarah yang sudah tertulis, Sultan ini menjabat dalam kabinet-kabinet pemerintahan Republik Indonesia pada waktu itu. Bahkan beliannya pernah menjadi wakil perdana menteri Sultan Syahir pada waktu itu ya. Nah, pada masa penduduk kali juga, itu menurut kesaksian Hata, Sultan membagi-bagikan beliau yang dalam bentuk perak. Kemudian dibagikan kepada pejabat-pejabat. Karena kan banyak ditawan, banyak pergi. Yang ada di Jogja itu disantuni. Pembelian gaji itu terus diberikan kepada Sultan, kepada pejabat-pejabat yang... Karena Indonesia tidak punya uang. Itu menurut Hata kurang lebih 5 juta holding. Itu uang dari kraton dibagi-bagikan kepada rakyat. Pada saat ibu kota berada di Yogyakarta, Sultan Hamengkubono IX menyadari tanggung jawabnya sangat besar. Untuk menjaga keamanan pemerintahan Republik Indonesia, Sultan Hamengkubono IX sangat berperan dalam memperjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Mulai dari pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia, pembentukan pemerintahan Republik Indonesia, masa agresi militer Belanda I maupun II, sampai pada saat penyerahan dan pengakuan resmi kedaulatan Indonesia oleh kerajaan Belanda. Sri Sultan Hamengkubono IX selalu ada untuk berjuang bersama rakyat Indonesia. Pada saat itu, kemudian beliau juga mendukung perlawanan dalam proses agresi militer Belanda II sampai serangan umum 1 Maret. Begitu bagaimana beliau cukup kuat, secara praktis cukup kuat, untuk menyusun peta perjuangan dalam upaya mempertahankan kedaulatan, terutama pada momentum serangan umum 1 Maret. menyusun strategi, membangun statement politik di dunia internasional, sampai kemudian memfasilitasi semua kepentingan negara yang pada saat itu negara Republik Indonesia harus kemudian bertransformasi menjadi Republik Indonesia Serikat di tahun 1949-1950. Jadi sosok Soekarno sendiri mengamini bagaimana Sri Sultan Hamengkubono IX dan rakyat Yogyakarta dalam mendukung kegawalatan itu tidak perlu diragukan. Perjuangan dari mulai perjuangan fisik, perjuangan materi, kemudian ilusi optik bagaimana tidak hanya masyarakat-masyarakat sipil yang kemudian berperang, tetapi TNI, seniman, mendukung semua upaya untuk membuka kacamata dunia bagaimana Indonesia itu masih ada dan semua perjuangan dipusatkan di Yogyakarta. Tidak bisa dipungkiri, memang Habis IX saat itu hadir sebagai tokoh yang kemudian berperan cukup vital dalam perjuangan. Saat agresi militer Belanda pertama, tanggal 21 Juli 1947, Jogjak Tata tidak diserang pada waktu itu. Karena yang diserang adalah kota-kota lain atau daerah-daerah perkebunan. Karena Belanda, kodenya adalah operasi produk. Operasi produk itu ingin mengembalikan perkebunan-perkebunan milik Belanda ingin dikuasai kembali. Nah, akibat daerah-daerah di sekitar Jogja itu diserang oleh seperti Semarang, dan diserang oleh Belanda. Maka banyak pengungsi yang masuk ke Jogja. Nah, inilah juga bagaimana Kraton mengeluarkan banyak biaya untuk membiayai pengungsi-pengungsi itu. Puncak dari perjuangan beliau kita kenal adalah Serangan Umum 1 Maru. Pada awal bulan Februari, Sultan mendengar kalau akan ada sidang umum PBB yang akan dilangsungkan pada akhir bulan Februari atau awal bulan Maret. Karena Sultan mendengar itu, maka Sultan menginginkan agar harus ada aksen, ada-ada gerakan militer yang menunjukkan bahwa Indonesia itu masih ada. Karena di PBB, itu Van Royen, delegasi PBB, selalu mengatakan bahwa Indonesia itu sudah tidak ada. Yang ada hanya ekstremis-ekstremis. Sudah habis Republik Indonesia. Nah, itulah yang menyebabkan Sultan menginginkan agar ada sebuah gerakan militer yang menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia masih ada. Sultan Hamengkebona IX adalah sosok pemimpin yang diakui kredibilitasnya dalam diplomasi dan penghubung antara pemerintah Republik Indonesia dengan Kerajaan Belanda pada saat pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda pada tahun 1949. plus milan. Terima kasih telah menonton! PEMBICARA 2 Walaupun saya telah mengenyam pendidikan barat yang sebenarnya, tetapi pertama-tama saya adalah dan tetap orang Jawa. Menurut Sultan, pernyataan tersebut menunjukkan sikap nasionalisme budaya progresif yang membuat Belanda sempat tercengang. Namun, pernyataan tersebut mengisyaratkan bahwa Sri Sultan Hamengkebona IX sangatlah menghargai Indonesia. Ada berbagai hal yang dilakukan beliau demi kelangsungan hidup Republik Indonesia. Salah satunya adalah ikut membangun pendidikan di Yogyakarta. Di bedang pendidikan, Sri Sultan Hamengkebona IX mendukung penuh berdirinya Universitas Gajah Mada. Lembaga perguruan tinggi yang telah mencetak banyak tokoh nasional maupun internasional ini, awalnya menggunakan pagelaran dan bangunan-bangunan lain di dalam dan di sekitar Kraton untuk dijadikan lokasi belajar-mengajar. Sejalan dengan perkembangan universitas, sebidang tanah di Bulak Sumur disediakan oleh Sultan untuk dibangun gedung utama Balerung UGM yang dirancang sendiri oleh Presiden Soekarno kala itu. Sebelum proklamasi, beliau mendorong pada waktu itu Insinyur Soekarno dan kawan-kawan bagaimana menjadikan Indonesia ini berdiri di atas kakinya sendiri. Beliau support penuh untuk memerdekatkan Indonesia ini. Banyak hal yang beliau lakukan ketika pada waktu itu, bahkan ketika agresi militer Belanda pada tahun 1947, B-9 ini meminta kepada pemerintahan Soekarno pada waktu itu untuk memimpin melawan Belanda di negeri Yogyakarta. Kemudian sikap konsistensi beliau terhadap perjuangan Indonesia ini sangat luar biasa. Bagaimana dia mengikrarkan diri bahwa negeri Ngayogyokarto Hadi Ningrat itu bergabung dengan pemerintahan Republik Indonesia. Beliau adalah seorang yang bagaimana menjadikan Indonesia ini bersatu menjadikan bagaimana Indonesia ini punya tujuannya jelas. Sosok Sultan HB-9 maka dia diberi gelar Ngarso Dalem sebagai Senopati Ingalogo dia adalah seorang pemimpin pemimpin rakyat tetapi dia juga bagaimana menjadi seorang yang belianya ini menjadikan Jogja ini bisa menjadi sebuah wilayah yang mandiri. Beliau yang menginspirasi bagaimana kemerdekaan Indonesia ini terbentuk. Beliau sangat konsen selama empat tahun ini beliau itu sangat konsen untuk melakukan komunikasi dengan pihak Belanda untuk bagaimana memujudkan Jogja ini sebagai suatu negara. Dulunya Jogja ini adalah Ngayogyokarto Hadi Ningrat. Ini sebuah kerajaan dan menjadi negara sendiri mandiri dilepas dari penjajahan dan dia bagaimana membuat masyarakatnya ini bersatu untuk memperjuangkan kemandirian Yogyakarta menjadi daerah atau menjadi wilayah yang anti penjajahan dan sikap ini sangat tegas beliau sangat berpihak kepada rakyat beliau berpihak kepada masyarakat dan beliau selalu memperjuangkan kepentingan-kepentingan masyarakat dalam rangka memujudkan masyarakat yang sejahtera masyarakat yang tidak terintimidasi dan tidak ditindas oleh penjajah dulu kan ibu kota pindah ke Jogja itu kan banyak fakulta yang dari Jakarta kan pindah ke pedalaman juga ada yang di Jogja ada yang di Klater ada di Sulu nah maka kemudian oleh surta diminta mereka dikumpulkan dan kuliah di Kraton dan surta mimpinan silahkan kalian kuliah di Kraton dan berakhirnya tanggal 19 Desember 1949 dipuntuklah universitas yang namanya UGM pemikiran konseptual ngarsa dalam Sri Sultan Hamakobono IX dalam bidang pendidikan beliau membuat karakter dengan tegas ngarsa dalam dimana karakter pendidikan ini menawarkan solusi tentang pendidikan berbasis kearifan lokal kurikulum muatan lokal alam disusun berdasarkan kebutuhan daerah yang sesuai dengan lingkungan alam sosial budaya dan ekonomi lokal serta kebutuhan pembangunan daerah dalam mata ajar yang berdiri sendiri HB9 sendiri adalah tokoh yang sebenarnya beliau secara praktis dan empiris itu mengenyam pendidikan barat tetapi beliau paham bagaimana identitas itu harus dilesarikannya ini salah satu hal yang sampai detik ini saya pegang bagaimana kemudian modernisasi itu tidak sama dengan westernisasi jadi modern tidak sama dengan westernisasi sekaligus bagaimana kemudian beliau tetap mempertahankan nilai luhur disamping etos kerja beliau yang luar biasa bagaimana kipra politik yang tidak bisa diragukan tapi bagaimana tapi kemudian upaya beliau untuk mempelihara nilai luhur dari sebuah entitas kebudayaan ini masih terus beliau pertahankan dan beliau wariskan kepada generasi berikutnya dan inilah yang harusnya menjadi satu cermin satu tamparan bersama bagi generasi muda bahwa pelestarian kebudayaan sebagai bentuk identitas itu tidak semata-mata kemudian stuck atau statis tapi berkembang namun tidak meninggalkan nilai-nilai dan identitas asli dari kebudayaannya di bawah pimpinan hamung kebuna 9 inilah Yogyakarta banyak mengalami perubahan beliau sangat berani dan tegas menentang kaum penjajah beliau bersemangat memperjuangkan nasib rakyat Yogyakarta agar segera meraih otonomi sendiri Sultan Hamengkubwono 9 dikenal sosok yang kalem dan humanis sebagai Raja Yogyakarta ia menggunakan ungkapan-ungkapan polos dan membumi agar bisa dipahami rakyatnya pria dengan nama Gusti Radenmas Dorojatun diangkat Sri Sultan Hamengkubwono 9 pada 18 Maret 1940 sebagai Raja Hamengkubwono 9 meninggalkan sifat-sifat feodal dan tak segan keluar masuk pedesaan hingga Gunung Kidul dan Kulon Progo hal yang jarang dilakukan oleh Raja-Raja pendahulunya sehingga dia bisa dianggap sebagai pioner berlusukan Pak Sri Sultan Hamengkubwono yang ke-9 itu orangnya sangat berwibawa terkenal di seluruh Yogyakarta bahkan di seluruh Indonesia dia terkenal karena dia memiliki keperibadian yang luar biasa bahkan sulit dicarikan tandingannya sampai sekarang itu beliau itu orangnya ngayomi merakyat bahkan istilahnya itu dia itu dijuluki manusia tujuh artinya dimana-mana ada dia itu jadi dia memang sejak dulu dikenal sebagai seorang yang patriotik terus dia itu memang pengemban amanah rakyat yang benar yang benar-benar luar biasa dia itu jadi itulah Sri Sultan Hamengkubwono yang ke-9 tentang Sri Sultan Hamengkubwono ke-9 itu orangnya merakyat sama rakyat dia apa ya bagus dan ada apa-apa harus dirembuk selanjutnya terus itu dia pokoknya melindungi rakyat ada apa kita harus dia santai sekali dan dia memegang gubernur di Jogja itu dia selalu mengingatkan rakyat ya mungkin setahu saya atau pengalaman dari saya kabar dari itu seorang abdi dalam yang pada ngentikakan utawi apa ya istilahnya bilang kalau ngersat dalam yang ke-9 itu orangnya selalu merakyat dan ramah pada abdi dalamnya dan semua para abdi dalam itu selalu menghormati karena ngersat dalam Sultan yang ke-9 itu selalu berwibawa dan pada itu para abdi sungguh-sungguh menghormati dan istilahnya kan merasa jadi abdi dalam kita harus bisa menjaga sopan santun gitu pertama merakyat melindungi rakyat kecil ada contohnya itu misalnya lagi pula suka membaur sama rakyat jelata contohnya ada waktu tahun berapa ya lupa tahunnya itu pernah ada ibu-ibu penjual kelapa daun pisang di pasar kerangkat itu ya toh nah terus Pak Sri Sultan 9 itu jalan-jalan pakai mobil ke arah serandaan tentunya ibu-ibu tadi kan memerlukan akutan sama Pak Sri Sultan dinaikkan dinaikkan terus ditanya terus ditanya di sini ibu kanu Pak tempasar kerangga diantar sampai sana diturunin daun itu padahal raja ya tapi merakyat diturunin setelah itu bok-boknya itu ngasih uang ini Pak oh gak usah malah marah-marah kurang oke kok piye biasanya semene gitu tak terus yang sebelahnya tahu wah kue kuala kanjung Sultan semakut dia gak tahu kalau itu Pak Sri Sultan yang ibu bilang semakut dia jadi keberedahannya sangat apa itu merakyat melidupi rakyat kecil begitu saya itu jadi abdi dalam itu merasa senang dan merasa bangga karena saya ikut istilahnya melestarikan kebudayaan Jawa di keraton Ngayuk Yogyokarto Hati Ningrat setelah itu saya di keraton Susi Kerta mengabdinya sudah 23 tahun itu untuk menjaga kelestarian budaya batik yang batik sudah diciptakan gak boleh sampai punah gitu sampai sekarang itu juga merestarikan dan sekarang semua teman dari abdi dalam batik sudah menjadi abdi dalam resmi dan sudah dikasih nama sama ngerset dalam yang ke-10 jadinya jadinya ini harus bisa-bisa menjaga sopan santun dan apa ya istilahnya kan ikut ikut sungguh benar melestarikan budaya jawa jawa dengan Indonesia dikasih dikasih Raja Kraton Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubono IX adalah salah satu tokoh penting dalam perjalanan pemerintahan Republik Indonesia sejak revolusi berbagai peran pernah disandang oleh beliau semua beliau lakukan untuk kemajuan bangsa Indonesia khususnya masyarakat Yogyakarta beliau menginginkan agar Indonesia tetap menjadi bangsa yang merdeka dan tidak tunduk kepada bangsa lain semua kerja keras dan segala pemikirannya dituangkan dalam setiap titahnya sebagai raja demi kemakmuran rakyat Indonesia khususnya masyarakat Yogyakarta pada 2 Oktober 1988 malam ketika Hamengkubona 9 tengah berkunjung ke Amerika Serikat ia meninggal di George Washington University Medical Center banyak sekali mas jadi beliau itu yang pertama berani berani karena benar walaupun nyawa taruhannya pada waktu 10 November peristiwa 10 November Sultan itu datang ke Surabaya untuk menemui pejuang-pejuang yang dari Jogja naik kendaraan tetapi sampai di Madiun itu dicegat oleh gerombolan orang mereka mencari Dorot Jatun dimana Dorot Jatun itu nama Sultan tapi Sultan tidak mengaku dan akhirnya Alhamdulillah bisa lolos ternyata gerombolan ini adalah gerombolannya Van der Plas Van der Plas Belanda rekrutan dari Van der Plas apa namanya untuk mengacaukan Republik Selamat nah kemudian beliau juga diancap oleh Belanda setelah serangan umum 1 Maret tadi jadi pada waktu 1 Maret itu kan banyak pejuang-pejuang yang bersembunyi di Kraton dilindungi oleh Sultan Kraton itu juga dikepung oleh Belanda saya tidak mau Kraton saya diobrak abrik seperti peristiwa tanggal 22 Februari kan tanggal 22 Februari kepatian sudah diobrak abrik sama Belanda Sultan gak mau kalau mau berabrik Naton bunuh saya dulu tapi apa Belanda tidak berani dan balik itulah yang pertama adalah berani apa karena benar komitmen untuk menjadi untuk menjadi orang yang benar-benar berbakti kepada bangsa dan negara berbakti kepada rakyat dan komitmen itu bukan hanya bunga bunga dari lidah tapi betul-betul nyata ketelandaran ketelandaran lain adalah kesederhanaan beliau itu diberi rahmat sebagai keturunan pewaris tahta Kraton Yogyakarta dan menghayati kehidupannya betul-betul untuk didedikasikan untuk diabdikan kepada rakyat bangsa dan negara sama sekali tidak ada pikiran jahat dari beliau terhadap bangsa dan negara beliau adalah embriu berdirinya sebuah berdirinya sebuah negara NKRI sumbangan yang paling penting adalah support yang dia berikan bagaimana ketika dia memberikan waktu tenaga pikiran biaya bagian kemerdekaan ini bisa terwujud kemudian negara ini bisa terwujud atas support yang sangat luar biasa dari Sultan keikhlasan itu penting seorang pemimpin harus memiliki jiwa besar seorang pemimpin harus memiliki keikhlasan dan ini yang sudah dilakukan oleh Sri Sultan Hambungku Buwono IX ini patut menjadi contoh bagi generasi muda kita untuk punya sikap keikhlasan di dalam setiap melakukan suatu tindakan demi kepentingan masyarakat demi kepentingan bangsa demi kepentingan negara Sultan sudah memberikan contoh beliau ikhlas memberikan waktunya beliau ikhlas memberikan hartanya beliau ikhlas memberikan tenaganya beliau ikhlas memberikan pemikiran pemikirannya agar menjadikan masyarakat ini madil makmur dan zatera dan beliau ikhlas bagaimana Indonesia ini menjadi negara yang kuat dan Jogja bulunya sebuah negara sendiri dan beliau ikhlaskan bergabung dengan NKRI menjadi negara kesatuan Republik Indonesia dan ini sangat luar biasa seorang pemimpin yang mengikhlaskan bukan untuk dirinya tapi mengikhlaskan untuk kepentingan bangsa dan rakyat atas segala jasa dan perjuangannya terhadap Republik Indonesia pada tanggal 8 Juni 2003 Seri Sultan Hamengkubono IX diangkat menjadi pahlawan nasional Indonesia oleh Presiden Megawati Soekarnoputri Seri Sultan Hamengkubono IX memiliki cara hidup yang sederhana tetapi terkadang menampilkan ketegasannya di satu pihak tetapi juga kelemah lembutan serta keramahan kehangatan dan keakrabannya kepada masyarakat Seri Sultan Hamengkubono IX memiliki tempat khusus di hati setiap masyarakat Yogyakarta begitu pula dengan rakyat Indonesia yang akan selalu mengenang semua jasa dan pengorbanannya yang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton